selamat menikmati 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 dengan umat-umat agama lain yang juga hidup di negara ini. Dan jangan sampai energi kita, kita habiskan menurut hal-hal yang tidak perlu. Negara ini memerlukan energi besar, memerlukan kekuatan bersama kita semuanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, sehingga kita bisa melebihi negara-negara yang lain. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih pada malam hari ini atas penerimaan yang sangat ramah, sehingga saya bisa bersama-sama sholat berjamaah, dimulai dari sholat misa, larwek, dan wikdir yang sudah kita selesaikan bersama-sama. Alhamdulillah. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya itu selaku petua MU Desa Celimus. Merasa senang sekali kedatangan pemimpin daripada negara Indonesia ini, yang tidak diduga-duga, sehingga saya memaksakan walaupun bagaimana di dalam kondisi saya datang. Sampai yang imam sendiri yang mempenting saya ke sini, itu sama kita yang saya rasakan. Terima kasih atas kedatangan Bapak Jokowi ke masjid kami. Bersilat rahmi, ke sini bisa sholat berjamaah juga, sholat tarawih, dan sholat bisa di sini dengan masyarakat, desa Celimus khususnya, dan warga kebuatan kuningan umumnya. Kami merasa bangga dan terima kasih sekali yang tidak terhingga gitu, dengan kedatangan Bapak Jokowi ke sini. Jadi merasa diakui oleh Bapak Negara kita gitu. Bapak Jokowi ke sini.